Ya kita ke Jakarta, Pemirsa Basuki Cahaya Purnama secara resmi menyerahkan wewenangnya sebagai gubernur DKI Jakarta kepada pelaksana tugas yang ditunjuk Menteri Dalam Negeri. Sesuai aturan, Ahok dan Jarot harus cuti hingga hari pencoblosan pada Februari 2017 mendatang. Sony Sumarsono, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, resmi menjabat PLT Gubernur DKI Jakarta dalam serah terima nota pengantar tugas di Kementerian Dalam Negeri. Bersama gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama, Rabu Siang. Berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri, Cahayokumolo, Sony akan menjabat mulai 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017. Sebagai PLT, Sony diberikan fasilitas dan hak keuangan sesuai peraturan perundangan, serta bertugas melaksanakan kepemimpinan daerah dan kebijakan, menjaga ketertiban masyarakat, serta menjaga netralitas PNS pada Pilgub DKI 2017. Minggu pertama saya akan konsolidasi untuk menjamin ada netralitas. Kalau kemudian ada yang tidak netral, saya kira tindakan tegas adalah sanksi. Tanggal 28 beliau akan mulai masuk kerja, saya usahakan Pak sebanyak mungkin PR-nya menipis Pak. PR-nya dikebut, supaya jangan menghindarkan banyak kerjaan, nanti bu cemburut di rumah buku kesapun. Sementara itu, calon gubernur nomor urut 3, Anies Baswedan, menghadiri acara pembentukan posko pemenangan yang dikoordinir relawan. Rencananya, ribuan posko akan dibuat menyebar di seluruh pelosok Jakarta. Selain bertugas mengkampanyekan pasangan Anies Sandiaga, posko yang ada diharapkan mampu menjadi aspirasi dan keluhan warga Jakarta. Nanti kita akan ada ribuan posko di seluruh Jakarta ini, dan kita kerjakan secara bertahap. Kita ingin memastikan bahwa posko-posko itu berfungsi dengan baik, mensosialisasikan, dan yang tidak kalah penting adalah menangkap aspirasi. Jadi itu menjadi tempat simpul-simpul bagi kegiatan proses demokrasi. Tim Liputan, MMC Media Tim Liputan, MMC Media